Intro Para jemaah haji di Tanah Suci di dera ujian bertubi-tubi Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, seolah menyebab duka umat muslim di berbagai penjuru bumi Mulai dari jatuhnya alat berat keren di Masjidil Haram yang memakan lebih dari 100 korban jiwa Rubuhnya tenda jemaah haji Indonesia di Padang Arafah Dan kemarin yang lebih mengejutkan, yakni musibah terowongan Mina Yang menurut kabar terakhir menyebabkan meninggal lebih dari 700 jemaah haji dari seluruh dunia Kejadian ini terjadi di jalan menuju tempat lempar jumlah Antara tenda-tenda di Mina sekitar pukul 7 pagi waktu setempat Sekelompok jemaah yang tiba-tiba berhenti membuat penumpukan jemaah yang ribuan jumlahnya Kesak-kesakan pun tak terhindarkan Lantas seperti apa gambaran detik-detik mengerikan dalam musibah Mina 24 September kemarin itu? Terima kasih telah menonton! Seperti tahun ini seolah-olah ujiannya terus berantet ya mulai dari jatuhnya keren Kemudian terbakarnya hotel transit di wilayah Azizia Sampai sekarang terjadi kejadian Mina ketika melempar Jamarat Seolah terus bertubi-tubi dan beruntun Nah sebenarnya ini pelajaran Pelajaran yang mesti kita ambil Agar apa pemerintah Arab Saudi lebih safety Lebih mengutamakan keselamatan dan keamanan Untuk tahun depan agar tidak terjadi hal yang serupa atau hal yang sama Ibadah yang kita kerjakan Kerjakanlah karena Allah Sehingga ketika seseorang mengerjakan karena Allah Tidak mudah untuk menyakiti Tidak mudah untuk mau menang sendiri Karena apa? Rata-rata jemaah ingin cepat selesai Tanpa memperhatikan keselamatan orang lain Entah karena ketidak sabaran Atau ada faktor lain yang menyebabkan musibah di Mina Kerap kali terjadi Hingga pukul 10 hari malam Tercatat lebih dari 700 korban meninggal dunia Dan 800 lain yang mengalami luka-luka Dari video dan foto yang tersebar Para korban bergeletakan di sepanjang jalan Kejadian ini menjadi musibah terburuk kedua Sepanjang 25 tahun terakhir Sejak tahun 1990 Di tahun 1990 Lebih dari 1.400 jemaah meninggal dunia Akibat berdesak-desakan di terowongan Mina Kemudian di tahun 2006 Kejadian serupa terulang lagi Dan menelan korban jiwa sebanyak 360 jemaah Lalu apa sebenarnya yang harus dibenahi Sehingga hal ini tak terulang dan terulang lagi Jauh ini setau aku Ada korban meninggal sekitar 700 orang Dan korban luka-luka sekitar 800 orang Dan aku disini Cuma ingin menunjukkan rasa bela sungkawa aku Dan rasa simpati aku terhadap kejadian ini Dan semoga semua keluarga dan orang-orang yang bersangkutan Diberikan hikmah Dan ditunjukkan kebaikan Dan makna dari ini semua Cambernya itu Tapi orang berjalan kan Boleh sekali Berjalan yang katanya ini musibah itu Gara-gara di depan itu berhenti mendadak Kota perlu ditunjuk ulang Cobalah 10 ribu Berangkat satu Musibah yang merenggut lebih dari 700 orang itu Tentu saja membuat keluarga yang ditinggal berhaji Disaput kekhawatiran Begitu pula dengan Amel Karla Yang kedua orang tuanya tengah berhaji Di Arab Saudi Amel yang mengetahui hal ini Terus berusaha menghubungi ayah dan ibunya Untuk memastikan kondisi mereka Rai air mat Amel tak terbendung Manakala ia tak kunjung mendapat jawaban Hingga akhirnya Ia memastikan Orang tua tercinta tak terkena musibah tersebut Assalamualaikum Ibu Iya Ibu-ibu udah di mana Bu? Berarti Ibu masih di terowongan Belum pulang ke tenda? Belum-belum Masih di terowongan Ada Ustaz kami yang pintar juga sih Yang kami lagi bisa pulang Buat Ustaz pintar Tanah disini Tentu 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 Ibu Tapi Ibu Ngedengar gak Buat orang Indonesia Yang meninggal gak? Belum-belum Ini Ibu aja belum sampai tenda Ibu aja masih terkabah Di Ini Masih di sini Tiga tempat Itu Walang-walang Semuanya kita Bepatrah diri Dan doa dari kalian Dan anak-anak yang soleh Yang soleh Yang bisa memasuk Bapak Ibu disini Lega sih Tapi leganya tuh Lama gitu Sampai sekarang aja Masih kayak deg-degan gitu kan Soalnya Masih belum selesai kan Lempar jumrohnya gitu kan Belum selesai Terus karena Masih lama juga Perjalanannya masih panjang Kan baru pulang Tanggal 30an kan Dengan begitu banyak korban Berjatuhan Tentu kita dibuat Bertanya-tanya Seperti apa Sesungguhnya Suasana di Mina itu sendiri Seperti apa Penuturan mereka Yang pernah merasakan Berdesak-desakan di Mina Saat melakukan Ibadah haji Lalu bagaimana pula Pelaksanaan idul korban Dari para selebriti Di tengah duka Di Tanah Suci Tunggu kisahnya Di Intens Sesaat lagi Selamat pagi Mirsa Bersama saya Nika Kusmarini Akan hadir menemani Anda Dengan begitu banyaknya Korban jiwa Dalam peristiwa di Mina Seperti apa Sesungguhnya Kronologis Dan situasi Di Mina itu sendiri Seperti apa Penuturan Ustadz Riza Tentang jutaan orang Yang saling berdesakan Saat melontar jumroh Dan di tengah Kabar duka Dari Tanah Suci Seperti apa Para selebritis Merayakan idul adha Dengan berkurban sapi Mulai dari Ayu Ting Ting Yuni Syara Hingga Juhi Tabahar